Bang, 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 bang Bang, 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 bang Sudah kehilangan bukan saja kebebasannya Tapi nyawanya, anaknya, bayi-bayinya, ibunya, bapaknya, semua keluarganya Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada fasilitas kehidupan Akibat teroris Israel, Zionis Israel laknatullah Karena kita, karena itu kita berikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestine Karena apa yang saya alami sekali lagi, tidak ada apa-apanya Baikkan setitik debu yang saya alami ini Alhamdulillah, saudara-saudara kita di Palestine mendapatkan ujian Dan mendapatkan hadiah istimewa dari Allah SWT Karena itu, perilaku Zionis teroris Israel Yang menteroriskan orang-orang Palestine yang ingin memerdekakan tanahnya Yang ingin mengambil kembali hak atas tanahnya Dimana Zionis teroris Israel Yang menjajah sejak 1948 Yang mendirikan, yang mengungsi dari tempat lain Dan mendirikan negara Di tempat yang menurut mereka Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka Itu artinya konflik tersebut adalah konflik yang menurut Israel sendiri Adalah konflik berbasiskan agama Karena itu, umat Islam wajib untuk membela saudara-saudara muslimnya Yang di Palestina, yang di Zolimi Itu yang pertama Yang kedua, saya mendapatkan informasi A1 Yaitu bahwa umat Islam dan ajaran Islam akan terus mendapatkan fitnah duhaima Ini informasi A1 dari Rasulullah SAW Tidak pernah bohong Rasulullah SAW Informasi A1 bahwa gelombang fitnah yang disebut dengan fitnah duhaima Akan terus dialami oleh umat Islam sampai akhir zaman Dan semakin gencar gelombang fitnah itu Itu tandanya Umat Islam akan bangkit Dan akan dimenangkan oleh Allah Dan Al-Quds akan dibebaskan oleh Allah SWT Yang ketiga Yang ketiga Saya mau sampaikan Saya mau sampaikan Yang ketiga Saya mohon teman-teman media Untuk tidak menjadi alat propaganda Dari kelompok-kelompok kekuatan-kekuatan imperialisme Kekuatan-kekuatan Zionis Saya sudah baca barusan tadi Terutama media detik Yang memframing kembali saya Panjang lebar memberitakan Detik ini ya Penulisnya Saya ingat ya Penulisnya Menceritakan panjang lebar Bahwa saya Tetap menggunakan framing Tuduhan Bahwa saya menggerakkan Bahwa ada Ditemukan bahan peledak TATP Di markas FPI Ini fitnah belaka Di persidangan Tidak ada terbukti itu semua Fitnah Di persidangan saya Hanya dinyatakan Tidak melaporkan Ada satu peristiwa bayat Padahal pada tahun 2015 Bayat itu belum menjadi tindak pidana Itu baru menjadi tindak pidana Melalui undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Jadi saya mohon sekali lagi Teman-teman media Untuk tidak menjadi alat propaganda Teroris-teroris ciptaan Teroris-teroris buatan Dari kelompok-kelompok Zionis global Maupun Zionis Pesek Zionis Irang Yang ada di sini Saya mau tegaskan itu Dan insya Allah Umat Islam tidak akan menyerah Walaupun di fitnah Karena kata Rasulullah Semakin banyak di fitnah Itu tandanya Umat Islam akan menuju kemenangannya Semakin umat Islam menderita Itu artinya Pertolongan Allah Semakin dekat Dan kita doakan semua Saudara-saudara kita Di Palestine Allahumansur Ihwanal Muslimin wal mujahidin Fi Filistin Allahumansur Ihwanal Muslimin wal mujahidin Fi Filistin Allahumansur Ihwanal muslimin Wal mujahidin Fi Filistin Saya hanya bisa mendoakan Saat ini Untuk saudara-saudara kita di sana Asbunallah Wadih mal wakil Nirmallah Wadih panasir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Saya Nitya Anissa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya